Selamat datang di channelnya Suheri Daslim. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang 5 Wuton Titisan Ningrat. Menurut perimbun Jawa, ada beberapa Wuton Titisan Ningrat, pencetak miliader yang punya garis hidup sempurna. Setiap manusia memang dilahirkan dengan kelebihan, sifat, dan nasib yang berbeda-beda. Ada orang yang dari kecil sudah memiliki garis takdir beruntung dan sejahtera. Tapi ada juga orang yang memiliki garis takdir yang keras sejak kecil. Berikut 5 Wuton Titisan Ningrat, pencetak miliader. 1. Sabtu Wage Menurut perimbun Jawa, kebanyakan orang yang memiliki Wuton Sabtu Wage ini bisa berhasil dalam kehidupan. Demiliki Wuton Sabtu Wage bukanlah tipe orang yang lemah dan hanya mengandalkan orang lain mencapai kesuksesan. Akan tetapi, orang yang lahir pada Sabtu Wage memiliki Titisan Ningrat untuk menjadi prajurit sejati yang pantang menyerah sebelum sukses. Wuton Sabtu Wage bisa mendapatkan peluang menjadi orang kaya bahkan berpengaruh pada wibawanya yang bisa membuat Wuton ini menang dalam mencapai apapun yang menjadi cita-citanya. Menurut perimbun Jawa, agar mereka bisa memegang amanah sebagai orang yang berpeluang menjadi kaya raya dan berkuasa, sebaiknya menghindari sikap jumawah, marah, dan keras kepala. 2. Minggu Pon Menurut perimbun Jawa, Wuton Minggu Pon merupakan sosok yang pendiam. Mereka lebih nyaman dalam kesendirian dan kesepiaannya dan bisa fokus dalam tujuan hidupnya. Wuton Minggu Pon dibawah naungan kuat kemenangan yang artinya akan memiliki peluang untuk mendapatkan kekayaan dan menjadi penguasa. 3. Aura kemenangan yang mereka miliki akan menyelimuti mereka terhadap sesuatu yang ingin derainya. Agar mendapat kemenangan dalam aura raja yang dimiliki Wuton Minggu Pon ini, maka sebaiknya buang sifat yang sering membanggakan diri alias sombong. 3. Jumat Pon Wuton Jumat Pon adalah seorang yang pendiam namun memiliki jiwa sosial yang tinggi dan juga baik hati. Dalam lingkungannya, Wuton Jumat Pon memiliki pembawaan diri yang tenang. Tutur kata Wuton tersebut penuh dengan kebijaksanaan. Jumat Pon dibawah naungan watak kuat kemenangan yang artinya bisa mendapat peluang besar tentu untuk menjadi calon penguasa dan juga bisa kaya raya. Namun, meski Wuton ini menjadi orang yang berkecukupan dan berkuasa, seseorang pada Jumat Pon kesulitan dalam mencapai ketentraman batin. Agar lebih tenang dan semakin sukses dalam hidupnya ada baiknya mereka untuk selalu bersyukur, lalu hindari keinginan yang terlalu serakah dan senantiasa rendah hati. 4. Selasa Pon Untuk Wuton Selasa Pon disebutkan termasuk Wuton berdarah biru yang memiliki rejeki, uang, dan hoki ningrat yang tiada batas. Semasa hidup Wuton ini tidak akan susah uang dan rejeki serta akan dipenuhi dengan hoki. Selain itu, Wuton ini berada langsung di bawah naungan tunggak semi, yakni selalu bisa meraih rejeki yang banyak. Ditambah juga Wuton Selasa Pon ini ada di dalam naungan gang waktu, yakni diselumuti dengan penuh rasa bahagia hingga tutup usia. Para Wuton ini perlu merasa bersyukur karena berdarah biru yang memiliki rejeki, uang, dan hoki ningrat yang berujung pada rasa bahagia menurut Primbon Jawa. 5. Senin Pahing Menurut seni perhitungan Primbon Jawa, Wuton Senin Pahing memang memiliki bibit sebagai orang yang bisa kaya dan berkuasa. Hal tersebut karena mereka bercita-cita tinggi, namun juga sekaligus berwatak seorang pekerja keras. Senin Pahing adalah Wuton yang memiliki jiwa tangguh. Mereka merupakan seorang yang tahan segala sesuatu. Itulah pembahasan tentang beberapa Wuton Titisan Ningrat, pencetak miliarder yang punya garis hidup sempurna, menurut Primbon Jawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.